Sementara itu, tragedi menyelimuti kem pengungsi di Uganda Utara. Sebanyak 14 orang tewas akibat sambaran petir saat warga tengah berkumpul untuk ibadah. 13 anak dan 1 orang dewasa tewas akibat sambaran petir yang mengenai atap logam sebuah gereja darurat di sebuah kem pengungsi Uganda. Insiden tragis ini terjadi di kem pemukiman Palabek di Uganda Utara yang mayoritas dihuni pengungsi dari Sudan Selatan. Selain 14 korban jiwa, masih ada 34 orang lagi yang mengalami luka-luka. Saat kejadian, sekitar 50 orang sedang berlindung di dalam gereja saat badai besar melanda. Insiden maut akibat sambaran petir seringkali dilaporkan terjadi di Uganda, terutama selama musim hujan. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, Uganda memiliki salah satu angka kematian akibat sambaran petir tertinggi di dunia. Pada tahun 2021, sambaran petir bahkan telah menewaskan 18 siswa beserta guru mereka di dalam sebuah ruang kelas di distrik Kiriandongo Barat. Hingga saat ini, korban luka masih dirawat di pusat perawatan kesehatan lokal di sekitar kem di Palabek, Uganda Utara.